Intro Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang amortisasi premi obligasi menggunakan metode bunga tepit kita langsung saja ke contoh soal nah disini sudah ada contoh soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2015 PT. Suruni menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan tingkat bunga kupon 10% yang dibayar semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli tingkat bunga efektif adalah 8% obligasi tersebut dijual pada harga 108.110.900 rupiah buatlah tabel amortisasi premi atau diskon obligasi tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif nah disini kita lihat dulu harga jualnya itu harga jualnya itu 108.110.900 rupiah itu lebih tinggi dari nilai nominalnya 100 juta berarti disini artinya itu obligasi tersebut dijual pada harga premi kita langsung saja kita langsung saja ke tabelnya nah untuk 1 Juli untuk 1 Juli 2015 itu kasih yang dibayar itu sebesar 5 juta itu rumusnya tadi 10% dikali 6 per 12 dikali 100 juta dapatlah 5 juta beban bunganya itu sebesar 4 juta 324.436 rupiah rumusnya tadi itu 8% dikali 6 per 12 dikali nilai tercatat obligasi nilai yang ini tercatat pada tanggal sebelumnya tanggal 1 Januari 2015 kemudian untuk kolom keempat itu amortisasi premi itu kita dapatkan dari kolom kedua ini 5 juta dikurangi kolom ketiga 4 juta 324.436 rupiah maka hasilnya 675.564 rupiah untuk nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2015 itu nilai tercatat sebelumnya 1 Januari 2015 itu kita kurangkan dengan amortisasi premi jadi dapatkan nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2015 itu sebesar 107.435.336 rupiah nah untuk menghitung nilai 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 yang selanjutnya itu sama seperti tadi untuk 1 Januari 2016 itu rumusnya sama 10% dikali 6 per 12 dikali 100 juta dapatlah 5 juta kemudian kemudian beban bunga untuk 1 Januari 2016 itu kita menghitungnya 8% dikali 6 per 12 dikali nilai tercatat obligasi nilai tercatat obligasi itu nilai tercatat pada tanggal 1 Juli 2015 nah dapatlah hasilnya 4 juta 297.413 rupiah amortisasi preminya sama seperti tadi kolom kedua kita kurangkan dengan kolom ketiga dapatlah amortisasi premin nah nilai tercatat obligasi nilai tercatat obligasi untuk tanggal 1 Januari 2016 itu kita ambil dari nilai tercatat obligasi sebelumnya itu 1 Juli 2015 dikurangkan dengan amortisasi premi untuk 1 Januari 2016 maka dapatlah nilai tercatat obligasi untuk 1 Januari 2016 untuk nilai-nilai selanjutnya itu sama saja ini rumusnya sama dengan yang di atas ini sama juga ini sama juga dengan yang di atas dan ini oke baiklah sekian dulu video dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati